Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Tona Kajaya Toy. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview dan unboxing lagi mainan-mainan terbaru kita. Oke teman-teman, dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton. Dan sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebentar lagi kita akan unboxing lagi mainan-mainan terbaru kita. Oke teman-teman, sekarang kita mulai unboxing lagi mainan terbaru kita. Sekarang kita akan unboxing lagi mainan permintaan penonton. Yang minta direview dan unboxing mobil pemadam kebakaran, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan ambil dulu mainan terbaru kita, mainan pemadam kebakaran. Iya, ini adalah mobil pemadam kebakaran. Iya teman-teman, kita saksikan sama-sama. Di sini ada truk besar, dan di belakangnya ada tempat sampah organik, tempat sampah metal, dan tempat at-west atau barang-barang elektronik. Dan kemudian yang oran ada tempat sampah plastik, dan yang hijau ada tempat sampah kaca. Yang terakhir ada tempat sampah paper atau kertas-kertas buku. Oke teman-teman, sekarang kita akan unboxing mainan truk ini. Kita jelaskan satu per satu, oke. Oke teman-teman, sekarang kita buka dulu. Kita unboxing dulu mobil truk sampah. Iya teman-teman, kita buka, dan kita jelaskan satu per satu, teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka dulu, kawan-kawan. Kita jelaskan satu per satu. Oke, ini pertama ada mobil truk sampah. Ini teman-teman, kalau sampah dari kota akan diangkut menggunakan mobil truk ini. Yang kemudian nanti dibuang ke TPA, tempat pembuangan terakhir ya, teman-teman ya. Ini mobil khusus pengangkut sampah untuk jarak jauh, teman-teman. Iya, lihat. Oke. Makanya teman-teman, jangan buang sampah sembarangan, teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah kita review. Oke, ini khusus untuk mengangkut sampah jarak jauh. Dan yang kemudian, ada lagi mobil pengangkut sampah yang kedua. Ini biasanya mobil ini mengangkut sampah dari kotak-kotak ataupun tempat sampah umum yang dikotak. Kemudian, nanti dikumpulkan menggunakan dump truck ini, teman-teman. Yang dibawa dari mobil ini, dikutip dari kota, dikumpulin, kemudian dibuang ke dalam mobil ini. Dan diangkut ke 4 TPA terakhir. Iya, teman-teman. Ini mobil ini khusus mengangkut sampah yang dalam kota. Ini seputaran kota saja mobil ini berkooperasi, teman-teman ya. Oke, kemudian kita unboxing lagi, teman-teman. Mobil yang kedua, mobil truck sampah yang ini ya, teman-teman. Kita lihat mobil pengangkut sampah. Ini biasanya sampah-sampah yang basah digunakan mobil ini. Teman-teman yang diambil. Kemudian dimasukkan ke dalam, diambil menggunakan mobil ini. Yang kemudian, diangkut. Seterusnya, dimasukkan ke dalam mobil truck ini. Iya, teman-teman. Kayak gini, ya. Yang kemudian nanti mobil ini akan menutup. Kemudian, memasukkan ke dalam mobil dump truck ini. Iya, oke, teman-teman. Yang menggunakan box ini, menggunakan membuang dalam truck ini. Kemudian, mobil truck ini membawanya ke tempat TPA. Dan seterusnya, kemudian, mobil ini fungsinya untuk membuang sampah yang sudah menjadi gunung. Dan kemudian, sambil meratakan sampah-sampah yang menyangkut di mobil, akan dikeruk demikian. Seperti ini, teman-teman. Kita lihat. Iya, mobil ini akan mengeruk sampah yang ada sisa-sisa di mobil dump truck. Ataupun sampah yang sudah menggunung, diratakan menggunakan mobil beko ini. Iya, teman-teman. Iya, kita lihat sama-sama. Oke, sudah kita unboxing dan kita review fungsi mobil sampah ini semua, teman-teman. Oke, yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pesan Bang Tona. Jangan lupa, teman-teman, jangan buang sampah sembarangan. Dan adik-adik kita semua, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya, thank you.